Sampai di lantai tiga, pas keluar, pas lift sudah buka, pintu ruangan itu sudah terbuka juga ya, dan sudah ada Pak Efes di situ ya. Baru pas saya maju, saya perintah Bapak. Mana Riki? Pak Riki di bawah ya, yang mulia. Riki di bawah. Siap. Kemudian? Saya tanya ke Bapak. Saya perintah Bapak. Sini deh, pada saat itu Bapak lagi nangis ya, yang mulia. Nangis, masuklah, saya masuklah, baru di bawah saya ke sofa yang mulia, disuruh duduk di sofa yang mulia. Ada sofa satu, baru ada sofa panjang yang mulia, baru di depan sini TV, disana ada sofa juga. Saya duduk di sini, baru Bapak duduk di sofa panjang sebelah kanan yang mulia dekat ke arah saya yang mulia. Putri? Ibu Putri belum kelihatan pada saat itu yang mulia. Oke. Saya masuk belum kelihatan Ibu Putri. Baru Bapak nanya ke saya, lihat ke saya kan nangis, yang mulia. Bapak nanya, kamu tahu enggak ada kejadian apa di magelang? Saya bilang, siap tidak tahu Bapak. Baru enggak lama kemudian Ibu masuk, duduk di samping Pak Efes, yang mulia. Ibu Pece masuk, duduk di samping Ibu. Bapak abis nanya ke saya itu nangis dulu, yang mulia. Jadi abis ngobrol, nanya itu, saya bilang, siap saya tidak tahu. Saudara Putri duduk di mana? Di samping Pak Efes, yang mulia. Oke. Baru, abis Bapak masih nangis ini, saya kak, ada kejadian apa di magelang. Baru dia bilang, Ibu sudah dilecehkan sama Joshua. Baru abis itu nangis lagi, yang mulia. Saya pas dengar itu, saya kaget, yang mulia. Saya kaget, saya, wah, kok kayak gini kan. Sampai di, maksudnya, kok bisa sampai ada Joshua bisa lecehkan Ibu kan. Saya kaget juga. Saya takut juga pada saat itu, yang mulia. Karena posisinya kan Bapak ada di Jakarta, terus kami yang di magelang, yang mulia. Saya bilang, duh, takut Bapak marah ke saya kan. Baru setelah dia nanya itu, nangis lagi, yang mulia. Nangis, Ibu Pece juga nangis pada saat itu. Terus, dia bilang, dia lihat ke saya, yang mulia. Dia lihat ke saya, jadi, memang kurang ajar anak itu. Dia langsung bilang, memang kurang ajar anak itu. Baru dia bilang, sudah tidak saya dia. Dia sudah hina harkat dan martabat saya. Baru dia bilang, dia pegang keranya bajunya, yang mulia. Dia bilang, tidak ada gunanya pengkat saya ini, kalau keluarga saya dibeginikan. Saya juga langsung diam juga pada saat itu, yang mulia. Serba salah juga, takut juga, saya, yang mulia. Karena dia ngomong, Bapak nangis, tapi marah, emosi. Jadi, habis ngomong berhenti, nangis lagi. Saya bilang, sudah, pokoknya saya sudah diam pada saat itu, yang mulia. Baru dia rubah posisi, yang mulia. Dia rubah posisi begini, agak maju begini, yang mulia. Baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Bilang begitu ke saya, yang mulia. Saya cuma diam aja, yang mulia. Saya diam aja, saya bilang. Saya lihat ke Bapak kan, Bapak nangis. Baru bilang, nanti kau yang bunuh, Joshua ya. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, enggak ada yang jaga kita. Dia menjelaskan, tangannya sudah begini, yang mulia. Sudah mendekat ke arah saya. Saya cuma diam pada saat itu, yang mulia. Diam. Baru dia bilang begini, jadi gini, cat. Lokasinya di 46. Dia bilang ke saya, lokasinya di 46. Nanti di 46 itu, Ibu dilecehkan sama Joshua. Terus, Ibu teriak. Kamu respon. Terus Joshua ketahuan. Joshua tembak kamu. Kau tembak balik Joshua. Joshua yang meninggal. Pada saat itu, saya langsung kaget, yang mulia. Pada saat terdapat Ferdi Sambo menyampaikan hal itu kepada saudara. Siap, yang mulia. Itu dengan suara berbisik atau suara yang terdengar? Yang, apa namanya, suara yang menurut saudara putri dengar? Ibu di samping. Artinya dia pasti mendengar? Pasti mendengar, yang mulia. Pasti mendengar. Pasti mendengar. Oke, kemudian? Baru sudah dijelaskan tentang itu, skenario yang mulia. Jelaskan lagi, yang mulia, tentang skenario. Jelaskan lagi tentang skenario, baru dia bilang, sudah kamu tidak usah takut. Karena posisinya itu, kamu pertama bela ibu. Yang kedua, kamu bela diri karena dia nembak duluan. Kamu, kamu pahamannya. Dia bilang kayak gitu ke saya, yang mulia. Baru dijelaskan lagi secara baru ulang-ulang tentang skenario, yang mulia. Nah, sambil-sambil dia menceritakan tentang skenario, ibu PC sempat ngobrol juga sama Pak Efes, yang mulia. Saya kurang jelas memang dengar suaranya ibu PC, ngobrolnya kayak mana. Tapi sepintas-sepintas mendengar tentang, pertama CCTV, ibu PC tentang bahas CCTV durian tiga, yang mulia. Pertama CCTV, mbak Bisitu ngomong lagi, membahas tentang sarung tangan, yang mulia. Nah, habis itu, sudah dia jelaskan berulang-ulang ke saya, yang mulia. Baru dia duduk lagi biasa, yang mulia. Dia menyer lagi, baru dia tanya. Menjelaskan berulang-ulang mengenai apa? Skenario, yang mulia. Mengenai skenario tembak-menembak tadi. Jadi, dia lihat ke saya baru, senjata, senpimu mana? Karena senpimu saya masih di samping, yang mulia. Saya bilang, siap ada, Bapak. Dia bilang, dia langsung ambil posisi itu ada di saat. Gak tahu saya dari samping atau dari saku atau dari mana, langsung ambil keluar. Kau tambah amunisimu, kasih satu kotak peluru, yang mulia ke saya. Saudara terdakwa Ferdisambo memberikan satu kotak peluru. Siap. Isi berapa? Banyak yang mulia itu. Oke, kemudian? Baru saya ambil, saya keluarkan senjata saya, saya taruh di lutut saya kan. Baru saya tambah amunisi saya, yang mulia. Awalnya senjata kamu isi berapa peluru? Seingat saya tujuh, yang mulia. Seingat saudara tujuh. Siap. Kemudian saudara tambah menjadi? Saya tidak tahu kalau, tidak memastikan, yang mulia, untuk tambahnya berapa, yang mulia. Berapa kapasitas dari senjata kamu? Blok tujuh belas itu fullnya, yang mulia. Tujuh belas peluru, tujuh. Apakah sampai full? Tidak, yang mulia. Tidak, artinya tidak sampai full, tetapi saudara tambah dari tujuh menjadi lebih dari tujuh. Lebih dari tujuh, yang mulia. Oke, kemudian? Habis saya isi amunisinya, saya taruh lagi, saya taruh lagi senjata saya. Saya izin bapak, bikin lagi ke amunisinya, izin bapak. Baru saya, senjata Joshua mana? Tanya ke saya, senjata Joshua mana? Karena saya ingat saya masih ada di mobil waktu Bang Riki kasih masuk di Magelang kan, yang mulia. Saya bilang ke bapak, masih di mobil bapak, di Lexus. Oh ya, nanti kau turun, kau ambil bapak naik ke sini. Siap bapak? Bentar. Pada saat Riki mengambil senjata Joshua, Siap. Ferdi Sambo kan ada di Jakarta? Di Jakarta. Bagaimana dia tahu bahwa senjata Joshua itu ada di mobil? Saya tidak tahu ya, bapak. Saudara tahu, oke. Kemudian? Baru saya turun, yang mulia. Saya langsung turun. Saya turun ke bawah. Saya ambil senjata HS itu di dasbor. Baru saya taruh di tas tumi, yang mulia. Karena pada saat itu memang saya lapar sekali, yang mulia. Memang karena belum makan juga, yang mulia. Saya ingat tadi Bang Radian pesan makan, yang mulia. Jadi saya sempat tengok keluar. Makanan sudah ada. Saya keluar dulu, ambil kotak nasi, yang mulia. Saya bilang, izin mau saya ambil. Saya masuk ke dalam. Pas saya naik, naiknya lewat ini, tangka di dapur, yang mulia. Saya taruh dulu kotak nasinya di atas dispenser. Lalu saya naik lagi ke lantai yang tiga. Sampai di lantai tiga itu ada pintu, yang mulia. Pintu itu cuma bisa dibuka dari dalam pakai kode, yang mulia. Sebentar. Saudara tadi waktu ngambil senjata HS, terusan nasi kotak. Siap. Korban ada di mana? Masih depan, masih rame yang mulia. Masih rame di luar dan masih bercanda seperti biasa. Masih bercanda. Tidak terjadi apa-apa. Siap. Oke, kemudian saudara naik. Naik ke lantai tiga yang mulia. Lantai tiga, kemudian. Karena pintu tidak bisa dibuka, yang mulia dari luar. Saya ketua. Izin Bapak. Izin Bapak. Tidak lama Bapak buka pintu. Iya dek. Saya buka tas tumi. Saya kasih. Izin Bapak senjata Joshua. Diamil. Iya dek. Turun lagi yang mulia ke bawah. Saudara serahkan senjata HS Minit Joshua kepada Ferdi Sambu. Siap. Betul yang mulia. Juga tidak tahu mau cerita ke siapa yang mulia. Pikiran saya masih blank yang mulia. Saya masuk ke toilet yang mulia. Masuk. Saya sempat berdoa yang mulia di toilet. Saya sempat berdoa di toilet. Karena pas saya keluar yang mulia dari toilet, Agus langsung bilang, Om Ibu sudah turun om. Siap yang sampaikan gitu. Agus yang mulia. ART. ART. Siap. Om Ibu sudah turun. Saya langsung lari ke depan. Sempat masuk. Ambil masker juga di gudang. Gudang yang mulia. Saya ambil. Saya keluar. Ibu sudah naik di mobil yang mulia. Saya langsung lewat pintu kiri. Saya lihat Ibu di dalam. Ada Bang Riki. Ada Almarhum. Baru ada Om Kuat di belakang yang mulia.